5 Negara Terasing dan Paling Terisolasi di Dunia Seiring dengan kemajuan zaman, manusia semakin mudah untuk berpergian. Saat ini kita nyaris bisa ke seluruh penjuru dunia dan negara manapun dengan adanya pesawat, kapal, kereta api, dan berbagai kendaraan lainnya. Namun meski sudah banyak moda transportasi yang bisa menjangkau hampir ke semua tempat di dunia, ternyata masih saja ada beberapa negara yang sangat sulit untuk dikunjungi. Entah itu karena lokasinya yang sangat terpencil, medan yang sangat berat, kebijakan politik, hingga larangan berkunjung akibat adanya konflik internal di negara tersebut. Kondisi seperti ini secara tak langsung membuat beberapa negara menjadi terisolasi dari dunia luar. Hanya mereka yang benar-benar punya niat yang kuat, yang sanggup untuk menunjungi negara-negara paling terisolasi di dunia ini. Terletak di ujung Tanduk Afrika, Eritrea merupakan sebuah negara kecil yang menurut mereka yang pernah mengunjunginya, merupakan sebuah negara dengan sejarah yang panjang serta arsitektur yang sangat menarik. Banyak turis sebenarnya ingin mengunjungi negara misterius ini. Namun sayangnya pemerintah Eritrea terkenal tak begitu ramah dengan turis. Situasi politik yang rumit di negara ini sepertinya berpengaruh kepada kebijakan pemerintah untuk membatasi kunjungan turis atau bahkan mempersemitnya. Bayangkan saja, untuk bisa mengurus izin berkunjung dibutuhkan prosedur yang begitu rumit dan berlapis. Keseluruhan proses ini bahkan bisa menghabiskan waktu 6-8 minggu. Karena prosedur yang lama dan rumit ini, akhirnya banyak turis yang menyerah untuk berkunjung ke Eritrea. Alah hasil negara yang ada di garis pantai laut merah ini menjadi terisolasi dari dunia luar. Laut yang jernih, pantai yang bersih, serta temerung bukaran yang indah adalah kesan pertama yang akan kita rasakan saat melihat Tuvalu. Namun sayangnya meski merupakan negara yang indah, Tuvalu sangat jarang dikunjungi orang. Negara terkecil kedua di dunia setelah Fatikan ini sebenarnya memiliki potensi besar sebagai tempat destinasi wisata. Sayangnya karena letaknya yang ada di tengah samudera pasifik, membuat perjalanan menuju Tuvalu membutuhkan kerja ekstra. Karena itu, negara yang memperoleh kemerdekaan pada 1 Oktober 1978 ini menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Sempat dikenal sebagai negara terhijau di Afrika, Republik Demokrati Kongo sebenarnya menawarkan keindahan flora dan fauna khas Afrika. Namun sayangnya, sejarah panjang negara ini selalu bergelut dengan konflik dan perang saudara yang telah merubah wajah Kongo di mata dunia. Akibat perang saudara yang pecah sejak tahun 1998, Kongo kini telah dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya dan terisolasi di dunia. Perang juga membuat stabilitas ekonomi Kongo runtuh akibat runtuhnya sektor pendukung ekonomi salah satunya adalah kunjungan turis. Meski negara ini sangat indah, setelah perang saudara pecah, nyaris tak ada turis yang berani berkunjung. Satu-satunya orang luar yang masih berani mengunjungi Kongo biasanya hanya tim relawan dari organisasi kemanusiaan. Mendapat peredikat sebagai negara paling jarang dikunjungi di dunia, Nauru sebenarnya bukanlah negara yang buruk. Terletak di jantung samudera pasifik, negara kepulauan ini sebenarnya cukup indah dan bahkan pernah mendapat julukan sebagai Friesland Island atau pulau kebahagiaan karena masyarakatnya yang begitu makmur. Namun karena lokasinya yang jauh dari peradaban dan tergolong sulit untuk dijangkau, sangat sedikit orang yang mau mengunjungi Nauru. Bayangkan saja, untuk bisa sampai ke Nauru, kita harus melewati berbagai macam tahap. Untuk bisa sampai ke Nauru, pertama kita harus pergi ke Brisbane Australia dan menunggu selama beberapa hari karena hanya ada satu pesawat yang pergi ke Nauru itu pun hanya satu minggu sekali. Selain itu, karena jaraknya yang sangat jauh, pesawat ini terlebih dahulu harus singgah ke Kepulauan Solomon untuk mengisi bahan bakar sebelum benar-benar sampai ke Nauru. Sesampainya di Nauru, kita masih harus menghadapi masalah lain karena minimnya sarana transportasi. Menurut kabar yang beredar di pulau ini hanya ada satu sopir taksi, jadi kalau misalnya taksi ini sedang libur, maka otomatis turis harus berjalan kaki. Dengan segala kerumitan ini, banyak orang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi Nauru. Korea Utara mungkin tepat jika disebut sebagai negara paling kontradiktif di dunia. Di satu sisi, mereka mencitrakan diri sebagai negara indah dengan rakyat yang makmur dan bahagia. Namun di sisi lain, negara ini begitu menutup dirinya dari solotan luar seperti layaknya sebuah penjara raksasa. Akibat pilihan politiknya yang juga terus menentang negara lain, Korea Utara secara tak langsung mengisolasi negaranya selama 6 dekade berkat banyaknya embargo dari negara lain. Sikap tertutup ini sebenarnya belakangan mulai sedikit pudar. Namun meski begitu, untuk mengunjungi Korea Utara masih bukan merupakan hal yang mudah. Untuk bisa berkunjung ke Korea Utara, kita butuh izin langsung dari pemimpin tertinggi negara ini yaitu Kim Jong-un. Walaupun kita mendapat izin, bukan berarti kita bebas berkunjung kemana saja. Karena kunjungan ke Korea Utara selalu mendapat penjagaan ketat nyaris 24 jam dan jadwal yang padat yang harus dipenuhi. Saat berkunjung ke Korea Utara, kita hanya boleh mengunjungi tempat yang ditunjuk pemerintah dan nyaris tak bisa berkomunikasi dengan warga sekitar. Alhasil kunjungan ke Korea Utara seringkali tak menyenangkan dan juga berbahaya karena mereka bisa menahan siapapun yang dianggap sebagai mata-mata. Terima kasih telah menonton!